Cerita pun berlanjut dan memperlihatkan anak buah Ross yang berjuang dengan baik melawan iblis Di sisi lain, Ross memikirkan cara mengalahkan Nero Yang mana di samping itu Nero juga memuji Ross jika ia begitu kuat Nero kemudian memberitahukan jika mereka bercita-cita untuk menciptakan era di mana iblis tak takut pada manusia Yang didukung oleh kebangkitan raja iblis yang mereka hormati Mendengarnya saja, Ross nampak sangat tergejut Di samping itu, musuh yang dilawan anak buah Ross nampak bangkit kembali Bahkan mereka terlihat seperti pasukan mayat hidup yang terus maju Hingga pada akhirnya, hal itu membuat anak buah Ross satu persatu terbunuh Ross yang berusaha menyelamatkan anak buahnya dijegah oleh Nero Hingga hal itu membuat Ross semakin terdesak Akibatnya, Nero pun melihat jika Ross menjadi semakin gegabah karena menyaksikan kematian satu persatu dari anak buahnya Ross kemudian menjadi ceroboh dan pada akhirnya terluka tepat di mata kanannya oleh padang milik Nero Ternyata, luka tersebut tak bisa langsung disembuhkan karena padang terkutuk tersebut mampu menjaga adanya sihir yang mengalir Anak buah Ross yang sekarat berteriak meminta pertolongan kepada Ross untuk disembuhkan Namun sebelum Ross dapat menyelamatkan mereka, mereka malah diserang dan tewas terlebih dahulu Bahkan, Nero terus mengadang Ross dan merukai pergelangan kakinya hingga membuat Ross semakin kewalahan Selain itu, penglihatan Ross saat ini terbatas, ia juga tak bisa bergerak dengan bebas Hingga pada akhirnya, terlihat Nero yang bersiap akan menghabisinya Tetapi Auru yang berhasil mendungi Ross dengan mengorbankan dirinya sendiri membuat Ross semakin kemataran saat melihat anak buah tersayangnya tewas tepat di depan matanya Ross mengingat bagaimana para anak buahnya yakin bahwa Ross akan menyembuhkan luka mereka Tetapi keadaan saat ini tak sesuai dengan keinginan mereka Karena itu pun, Ross mulai menyalahkan dirinya sendiri dan ia merasa sangat lemah karena tak bisa melindungi anak buahnya Melihat itu pun, Nero merasakan simpati atas kematian para anak buahnya, termasuk anak buah Ross sendiri Dan kemudian, ia juga akan mengakhiri Ross dengan kematian yang tak akan pernah ia lupakan Namun Saat itu juga, seorang gadis iblis muncul dari balik pohon dengan penuh rasa khawatir Dimana ia pun terlihat penghitung ngeyel untuk menyelamatkan gurunya, yaitu Nero Diketahui juga, jika Nero sebelumnya telah memerintahkan gadis bernama Amilla itu untuk mundur Namun Amilla memilih untuk menunggu gurunya Ross dengan melihat yang terbatas terperangah melihat aksi gadis tersebut Ross meladari bahwa kumandan pasukan iblis yang mengorbankan para pasukannya juga malah ditolong oleh bawahannya sendiri Mirip dengan apa yang dilakukan Auru terhadapnya Dimana kemudian Amilla berhasil mencabut pedang itu dan menurunkan Nero yang tergantung di pohon kanak pedang tersebut Namun Ross dengan tegas meneriaki mereka untuk berhenti Tetapi Ross malah mengingat kembali salah satu anak buahnya yang mirip seperti Amilla Hingga akhirnya ia pun berhenti berniat membunuh Nero Karena itu pun, pada akhirnya Amilla berhasil membawa pergi Nero Sementara itu, Ross yang masih terkuncang dengan situasi tersebut kemudian mendengar suara lembut Auru memanggilnya Ross pun langsung mendekati Auru dengan tertitah-teritah Namun saat ia tiba, ia menyadari bahwa Auru sudah tak bisa ditolong lagi Ia pun mengetahui bahwa luka Auru tak akan sembuh Dan sebelum Auru menguskan nafas terakhir, ia pun mulai memberikan kata-kata terakhirnya Dimana Auru merasa bahagia telah menjadi bagian dari pasukan Ross Dan ia juga menyakini bahwa yang lainnya juga merasakan hal yang sama Auru pun memberikan pesan kepada Ross agar selalu menjadi dirinya sendiri Yaitu sosok yang dihormati oleh Auru dan bawahannya Meskipun Ross berusaha keras untuk menjegah kematian Auru Namun pada akhirnya, Auru pun meninggoy Tak lama kemudian, Ross mengadap pada Raja Lloyd Dan kemudian Ross pun mengaporkan hasil misi yang telah ia jalankan dengan luka-luka dan duka yang ada Setelah kegalahannya, Ross meminta agar dirinya diberhentikan dari jabatannya sebagai komandan batalion dan kesatria Dengan lembut, Raja menanyakan kembali keinginan Ross Ross dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ia menasa tak lagi layak menyandang gelar kesatria Dan kemudian ia mengutuskan mundur dari jabatannya Setelah berpangitan, Ross kembali ke markas yang saat ini telah kosong menumpuk Di perjalanan, Ross bertemu dengan sepasang suami istri yang ternyata adalah orang tua dari salah satu anak buahnya yang bernama Josh Di mana kehadiran mereka malah mengingatkan kenangan pahit akan kematiannya Hingga hal itu juga membuat Ross segera meminta maaf atas kegagalannya dalam melindungi putra semata wayang mereka Tetapi bukannya marah Pasangan itu justru dengan tulus berterima kasih pada Ross Di mana mereka juga menceritakan bahwa Josh semakin bahagia dan sering tertawa saat menjadi anak buah Ross Setibanya di markas, jejak keberadaan anak buahnya masih terasa Dan hal itu mengingatkannya pada kehilangan yang baru saja dialaminya Kemudian, Ross pun melepaskan seluruh zirahnya Sebagai sebuah tindakan simbolis yang menadakan penyesalan yang begitu dalam Ross juga terlihat begitu frustasi hingga akhirnya ia terlihat mulai merikuk di pojok ruangan Sembari terus membawa penyesalan yang begitu-begitu-begitu mengerikan Singkat waktu Satu bulan telah berlalu dan terlihat si Gris datang menjemuk Ross Diikuti oleh kedatangan tanpa kawalan dari Raja Noid Di mana keduanya datang dengan tujuan yang sama Yaitu untuk memastikan bahwa Ross tidak akan mengambil nyawanya setelah merasa frustasi Namun, Ross mulai merenung bahwa kematian bukanlah pilihan yang buruk baginya saat ini Tetapi, ia tetap bertahan karena kehidupannya yang saat ini adalah pemberian daripada anak buahnya Selain itu, semua luka Ross terlihat sudah pulih Kecuali luka di mata kanannya yang ia biarkan sebagai tanda kegagalan dalam melindungi anak buahnya Ross juga mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupnya Meskipun pada awalnya, ia berniat untuk melas dendam dan membunuh banyak iblis Namun, kemudian ia kembali berpikir dengan tenang Dan saat ia mencoba menenangkan pikirannya Bayangan anak buahnya malah muncul di hadapannya Dan Ross pun menyadari jika saat ini dirinya benar-benar rapuh Dalam bayangan itu, Auro mulai berbicara padanya Dan mengingatkan Ross akan kata-kata yang ia ucapkan pada Auro semalam sebelum bertemu dengan para iblis Auro juga mengingatkannya pada kata-kata terakhir Auro Agar Ross terus menjadi sosok yang mereka kagumi Setelah itu, Ross mengusap air matanya dan bertekad bahwa saat ini adalah terakhir kalinya ia menunjukkan sisi lemah Ross bangkit kembali sembari bertekad untuk terus menjadi sosok yang dikagumi anak buahnya Hingga pada akhirnya, ia telah memutuskan tujuannya Dimana pada saat perang pecah, pasti akan banyak korban yang berceceran Namun Ross bertekad untuk meminimalisir korban jiwa Karena itu, Ross berkeinginan membentuk sebuah organisasi penyelamat yang bertugas mencegah kematian di medan perang Dan ia mulai merencanakan unit yang ia ingin wujudkan Setidaknya, saat ini Ross membutuhkan lima akuta tim yang terampil Dan dua di antaranya harus memiliki kemampuan sihir penyembuh Dan satu akuta lagi harus memiliki kemampuan yang setara denanya Bukan hanya dalam sihir penyembuhan, tetapi juga tangguh di medan perang Mereka juga harus memiliki mental baja Dan meyakini tidak akan mati ketika mengikuti langkah-langkah Ross Kembali ke masa sekarang, Ross pun mengungkapkan rasa syukurnya bisa menemukan sosok Usato yang sedari dulu benar-benar ia cari Mendengarnya saja, Usato dibuat terkejut karena Ross tiba-tiba mengucapkan hal yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya Ross kemudian menjelaskan bahwa keberadaan Usato sangatlah penting Dan level kekuatan mereka tidak bisa dicapai oleh penyihir penyembuh biasa Meskipun telah berarti sedemikian rupa Ross menyatakan bahwa dunia akan aman jika ada banyak orang seperti dirinya Karena hanya dia yang bisa memanfaatkan sihir penyembuh untuk melambuhi batas manusia Dan sekarang, hanya dia dan Usato yang memiliki kemampuan tersebut Ross mengungkapkan bahwa Usato adalah penyihir penyembuh yang telah lama dicarinya Dan Usato telah berhasil bertahan dari latihan keras yang diberikan oleh Ross Bahkan melakukan hal-hal yang biasanya tidak mungkin dilakukan oleh orang lain Ross juga merasa yakin bahwa Usato tidak akan mati Dan mendengar itu, membuat Usato tersenyum tanpa sadat Sesaat mereka hampir mencapai tempat peperangan yang ditentukan Sin pun malah beralih ke pasukan Raja Iblis Yang mana setelah jembatan dirusak oleh Ross Mereka berhasil kembali membangun jembatan Bahkan Monster Baljinak versi terbaru juga telah siap untuk diluncurkan Amila pun merasa yakin jika mereka dapat memulai invasi Yang ternyata, semua usahanya adalah perjuangan demi guru ia sendiri, yaitu Nero Di samping itu, Kesatria Hitam yang tidak sabar ingin segera bertempur juga terlihat di sana Ia juga terlihat nampak meremehkan manusia Tetapi Amila memberingatkan bahwa di antara mereka ada beberapa yang berbahaya Seperti para pasukan yang disebut sebagai penculik Yaitu julukan yang diberikan kepada pasukan penyelamat Para penculik adalah pasukan yang petugas membawa prajurit yang terluka ke tempat yang amat Meski demikian, Amila pun tetap memberingatkan tentang kehebatan unity medis mereka Mendengarnya, Kesatria Hitam malah merasa sangat antusias Bahkan dirinya juga tak mempedulikan siapa lawannya Entah manusia, iblis ataupun monster Selama itu, bisa memberinya hiburan dan merasa senang